Masya Allah lengkap banget kalau disini lebih lengkap kalau disana kecil tempatnya habis kita siram lanjut kita siram dari atas ya tadi kan ngiram tanahnya sekarang ngiram tanamannya biar segar ini lebih bagus lagi kalau dicampur cuka ya airnya campur cuka sedikit cukup satu sendok makan supaya tanamannya lebih seger lebih jernih warnanya dan misalnya ada serangga atau apa itu bakal mati karena agak asamkan airnya aku biasa pakai cuka cuma hari ini karena cukanya itu dibawah ada di dapur lagi males ngambilnya next time aku bakal campur pakai cuka airnya ini tips buat kalian semua ya guys nyiram ininya pakai cuka sedikit campurin cuka biar tanamannya bersih dan kinclong ini tuh tips dari pamannya suaminya karena dia juga suka gardening katanya depan rumahnya itu ada garden besar lumayan besar gitu tanam-tanaman buah bunga jadi ya lumayan pengalaman gitu kalau saya mah begini punya gardennya tini garden gitu kecil yang ada di balkon tapi lumayan untuk nyalurin hobi ya jadi buat kalian juga guys buat temen-temen yang khususnya tinggal di luar negeri Atau yang tinggal di apartemen nggak punya ladang besar hanya punya balkoni kalian bisa nanam atau naruh tanaman di rumah kalian atau bisa juga ditaruh dalam ruangan atau bisa juga ditaruh di samping pintu pokoknya nggak ada alasan untuk nggak gardening dan nggak nyalurin hobi kalian ya ini segar kemudahan tanaman anak-anaknya seger lagi soalnya ini nggak ada akar ya aku matahin dari tanamannya langsung terus aku taruh di tanah katanya sih itu ini bakal berakar nantinya bakar keluar akar dan bakal tumbuh subur gitu Halo teman-teman Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya channelnya Mama Yusuf Cirebon apa kabar semuanya mudah-mudahan pada selalu sehat dan lancar-lancar segala urusannya ya ada babanya Yusuf ngintip di belakang si penampakan oh iya mudah-mudahan kalian selalu semangat ya untuk menjalankan setiap aktivitas sekalian hai 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 Yusuf Cirebon hari ini kita mau kemana today where we will go we will go this one where oke guys hari ini ceritanya saya mau ngajak kalian semua ke daerah Galali Galali itu terletak daerah Muharraq juga ya di kota Muharraq Galali karena saya mau ke itu toko bisa dimana disana itu mereka jual alat-alat untuk gardening kayak semacam tanaman pokoknya sekompletnya gitu terus ada tanamannya ada soil juga tanah yang untuk nanam terus ada tanamannya juga ada pot pot pokoknya segala macam hiasan untuk gardening semuanya komplit disana Oh sebenarnya saya udah lama banget nggak kesana cuma kayaknya sekarang lagi moodnya lagi semangat lagi deh untuk gardening dulu aku suka banget disini sampai penuh tanaman-tanaman aku cuma lihat tuh disini cuma ada berapa cuma tinggal lidah buaya doang sama ini tanaman ini karena jarang diurus ya apalagi sekarang musim panas sekarang itu musim panas jadi harus butuh perhatian ekstra sekarang ceritanya saya lagi mood on lagi untuk gardening jadi aku mau lihat-lihat ada apa di sana dan mau beli tanaman yang cantik untuk di hiasi depan kamar saya ini kita di balkon ya karena kita nggak punya garden nggak punya tanah di luar gitu jadi jangan ke mana-mana ikutin kita terus ya stay tuned iya 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 Guys, sebelum kita masuk, pastikan dulu kita udah pakai masker ya, biar safety untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena kita nggak tahu siapa saja yang terjangkit virus. Oke, langsung aja kita masuk. Banyak macam-macamnya, guys. Ini udah buaya, ini masnya. Ini jaket nih, dulu kita punya, terus mati deh. Kalau nggak salah, dulu itu disini besar ya, kayaknya ini bangunan ini dirubah, diganti gitu. Jadinya disitu kan ada kayak ada proyek gitu. Dulu mah nggak kayak gini, nggak ada di tempat terbuka kayak gini. Ada itu, pohon pisang. Pohon pisang. Ini ada pohon ketepeng kalau di Indonesia. Yusuf, are you happy here? Nice. So, we will make gardening, oke. Wow, ini tuh guys, sekarang disini lagi musim kurma muda ya. Jadi lagi pada bersemi, cuma belum matang ini kurmanya, masih muda. Cuma kayaknya udah lumayan manis sih kalau yang aset gede kayak gini. Oke, abis ini langsung aja kita mau nanya-nanya harganya ya. Ada kaktus. Nah, ini guys, salmon yang kita pilih. Nah, kita sudah selesai milih-milihnya. Karena soil kita masih punya ya, bekas dulu itu masih banyak, nggak dipakai. Sekarang saya cuma beli tanaman-tanaman doang. Mudah-mudahan semangat ngurusnya. Open mama. Open Yusuf. Semoga tumbuh dengan sempurna. Oke, syukuran baik. Ini tempat kedua yang jual tanaman di daerah Hid. Masya Allah, lengkap banget. Kalau disini lebih lengkap, kalau disana kecil tempatnya. Selamat menikmati. Kalau disini lebih rimbun, lebih banyak jualannya. Ini khusus buah-buahan nih, ada mangga, ada papaya, ada buah tin, ada tamor, kurma. Ini ada juga pohon kelor nih, pohon kelor. Ini buah tinnya sudah keluar sedikit ya. Ini lah, Yusuf. Come on, go there. You want to see for the pot? Yes. Hmm, disini kita lihat-lihat pot. Hmm, ini udah buah ayahnya cakep-cakep. Dia gede. Ini potnya bagus-bagus disini, gede-gede. We want to look for that for spray. Oh, okay. Oke teman-teman, kita udah selesai pilih-pilih tanamannya. Mudah-mudahan semangat terus untuk merawatnya dan terawat dengan sempurna. Nggak pada mati tanamannya, nggak kayak dulu-dulu. Soalnya pengalaman dulu-dulu itu begitu. Jadi, kalau udah memasuki musim panas itu jadi kurang bersemangat ngurusnya. Itu nomor satu. Dan tanaman juga sensitif ya. Cepat kering kayak gitu. Kalau kita nyiram terlalu banyak air juga nggak bagus juga kan buat tanahnya. Oh iya, maskernya aku buka dulu. Oh my god. Karena di dalam harus pakai masker. Oke, alright mama. Just wait, one minute. Oke guys, itu tanamannya di belakang. Kita naruhnya. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik. Untuk gardening kita tahun ini. Apalagi sekarang kan musim pandemi corona. Jadi butuh kegiatan lebih di rumah. Makanya aku agak semangat untuk gardening lagi. Yeah, makasih hot, mama. Yeah, makasih hot, mama. Kita juga sangat hot. Yeah, makasih hot. Yeah, makasih hot. Makasih hot. Bye bye. Bye bye. Bye bye ya. Terima kasih telah menonton 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 rutin oke, karena kalau tanaman yang dipot itu sensitif teman-teman sampai R kalau tanaman yang dipot itu lumayan sensitif ya jadi kita mesti hati-hati ngerawatnya kalau terlalu kering juga nanti bakal mati, kalau terlalu kebanyakan air juga yang gak bagus juga tanahnya terlalu basah dan tanaman bisa menyebabkan tanaman busuk ini kaktusnya agak rusak tadi itu jatuh di tanah pernah tadi aku pegang mau tarik dari pot yang sebelumnya itu udah keras ya durinya, jadi aku gak bisa megang, jadi aku tumpahin aja gitu ke bawah eh malah jadi kotor kaktusnya jadi banyak tanahnya tapi gak apa-apa, nanti juga bersih sendiri masukkan air sedikit-sedikit kita masukkan lagi airnya disini ya ini bunga anak-anakan dapat minta di tetangga dapat matahin dari tanaman tetangga oke ini langsung habis kita siram lanjut kita siram dari atas ya tadi kan nyeram tanahnya sekarang nyeram tanamannya biar segar ini lebih bagus lagi kalau dicampur cuka ya airnya campur cuka sedikit cukup 1 sendok makan supaya tanamannya lebih segar lebih jernih warnanya dan misalnya ada serangga atau apa itu bakal mati karena agak asam kan airnya aku biasa pake cuka cuma hari ini karena cukanya itu di bawah ada di dapur lagi males ngambilnya next time aku bakal campur pake cuka airnya ini tips buat kalian semua ya guys nyiram ininya pake cuka sedikit campurin cuka biar tanamannya bersih dan kinclong ini tuh tips dari pamannya suaminya karena dia juga suka gardening katanya depan rumahnya itu ada garden besar lumayan besar gitu tanam-tanaman buah bunga jadi ya lumayan pengalaman gitu kalau saya mah begini punya gardennya tiny garden gitu kecil yang ada di balkon tapi lumayan untuk nyalurin hobi ya jadi buat kalian juga guys buat temen-temen yang khususnya tinggal di luar negeri atau yang tinggal di apartemen gak punya ladang besar hanya punya balkoni kalian bisa nanam atau naruh tanaman di rumah kalian atau bisa juga ditaruh dalam ruangan atau bisa juga ditaruh di samping pintu pokoknya gak ada alasan untuk gak gardening dan gak nyalurin hobi kalian ya ini segar ini segar kemudahan tanaman anak-anaknya segar lagi soalnya ini gak ada akar ya aku matahin dari tanamannya langsung terus aku taruh di tanah katanya sih ini bakal berakar nantinya bakar keluar akar dan bakal tumbuh subur gitu nah gimana guys menurut kalian setelah melihat video saya kali ini tertarikan untuk gardening di rumah gak punya lahan bukan suatu alasan ya untuk tidak menyalurkan hobi kita apalagi soal gardening itu kan bagus banget ya jadi menambah suasana sejuk dalam rumah let's do it and never give up oke terima kasih untuk yang udah nonton video saya mudah-mudahan bermanfaat dan menambah semangat dan spirit untuk kalian semua see you for my next video bye bye bye